Waduh jajan ya. Kemana? Bukannya orang. Tidak. Inilah video amatir saat warga Dusun Rowo Sugo, desa Yosowilangun Kidul, kecamatan Yosowilangun Lumajang, memadati sungai Bondo Yudo untuk melihat seekor anak buaya berukuran 2 meter tersangkut kail pancing warga pada Jumat siang. Sejumlah warga tampak kebingungan antara menangkap buaya atau melepaskannya. Tapi karena takut, kail pancing itu akhirnya dilepas sehingga buaya kembali ke sungai. Pemancing yang mendapatkan buaya itu yakni Agus Yulianto, 51 tahun warga setempat. Menurutnya sebelum kejadian atau sekitar 2 bulan terakhir, sejumlah warga sudah sering melihat buaya bermunculan. Terus itu teman-teman itu saya suruh, Pak, di sini. Pak, kenapa itu kemarin diputuskan dilepas kembali, Pak? Kenapa? Takut atau gimana? Takut, Pak. Takutnya itu, Pak. Apa itu induknya yang besar takut, Pak. Ngamuk gitu, Pak. Atas peristiwa ini, anggota TNI dari Koramil setempat menghibau warga agar lebih waspada, terlebih sungai setempat, lokasinya dekat dengan pemukiman. Selain itu, sungai Bondo Yudo juga sering dipadati para pemancing. Imbuan kepada warga, supaya tidak dekat-dekat. Kalau bisa juga, yang berwenang untuk menangani buaya ini, saya kurang paham juga. Mohon bantuannya untuk dapat merespon, supaya bagaimana, supaya masyarakat di sini kan dekat, supaya aman, saya minta tolong itu diselesaikan cara pengamanannya, supaya enggak buaya itu ada di wilayah sungai ini, Pak. Warga berharap pihak Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau BKSDS segera melakukan tindakan, karena kemunculan buaya membuat warga cemas dan khawatir. Yonki Nugroho, CTV